Al-Fatihah Semakin banyak terjadi di mana-mana Banyak wanita atau istri yang menggugat cerai suami Menggugat cerai karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi Padahal si suami telah memberikan minimal nafkah kepadanya Akhirnya istri memutuskan untuk meninggalkan rumah Dan pergi ke rumah orang tuanya beberapa hari kemudian Beberapa hari kemudian ia mengajukan gugatan cerai Dengan alasan kehilangan rasa cinta dan masalah ekonomi Selain itu istri juga menuntut hak-haknya termasuk pembagian harta gonogini Yaitu harta yang didapatkan dari hasil kerja bersama antara suami dan istri setelah menikah Pertanyaannya Bagaimana hukumnya seorang istri keluar dari rumah Seperti pada keterangan di atas Jawabnya adalah haram Jawabnya adalah haram karena termasuk nusuz Dikarenakan suami masih memberikan minimal nafkah kepada istri Berapa banyak minimal nafkah kemudian Yaitu berupa pakaian Masih ngasih pakaian Dan makanan pokok berupa beras Setiap harinya satu mud Setiap harinya satu mud Ini makanan-pakaian musimnya ditambah dua kali Musimnya setahun Apakah alasan si istri meminta fasah Minta cerai tadi Dapat dibenarkan oleh syariat Minta ke pengadilan minta fasah itu Dapat dibenarkan oleh syariat Dengan alasan karena sudah tidak cinta Dan merasa kurang tercukupi ekonominya Jawabnya kalau bermaksud supaya hakim memfasah nikah Maka tidak dibenarkan Jika memang suami sudah memenuhi minimal nafkah Jadi hari ini orang itu kalau Para wanita ini kalau tidak terima Pengen suami yang sugeh Maka dia itu langsung bilang ke pengadilan Minta cerai Berharap nanti dapat nikah lagi Sama laki-laki yang lebih kaya Nah ini gimana Padahal kalau suaminya itu sudah memberi nafkah yang cukup Di minimal nafkah yaitu pakaian dan makanan Setiap harinya satu mud Itu ya sudah Sudah tidak boleh Itu kan alasan untuk tidak di nafkah kohi Jadi hidup melarat Ini tidak bisa Tidak bisa Tidak boleh Nah namanya hidup bareng itu ya Kerja bareng Dipikirkan bareng Nanti kan dibarokai oleh Allah Tapi tidak punya duit Memangnya suamimu itu Gusti Allah Sehingga membawa rezeki untuk kamu Suamimu itu makhluk sama kamu juga Sedangkan yang ngasih rezeki itu Allah Lah minta rezeki kok pada suami Sirik tuh itu Ada nyembah berhala Ya tidak begitu Kalau memang ada permasalahan Urusan ekonomi Ya coba berdoa Baca asma' Ya kafi Ya ghani Ya fatah Ya ruzak Baca surat al-waki'ah Baca salawat nari'ah Banyak baca istighfar Banyak istighfar itu loh Mendatangkan rezeki juga Baca salawat nari'ah Baca salawat nari'ah Allah Mintanya sama suami Ya gak bisa ngasih apa-apa Suami itu Itu hanya makhluknya Allah saja Kalau orang itu berpikir seperti itu Pernikahan jadi awet Tapi kalau berpikir Apa itu Pokoknya pengen suami yang kaya Ya sekaya-kaya kalaupun dapat suami yang kaya kalau Allah tidak asih riski si istri itu, maka kuwaya kuikir sehingga tidak dikasih apa-apa juga jadikan babu ketika suaminya melarat, maka dia dimuliakan ketika suaminya sukih kaya, malah dia dihinakan sama suaminya, ayo milih mana gak mesti orang itu kadang-kadang itu orang itu seorang suami yang tidak punya uang, melihat istri itu malah justru memuliakan aku ini gak punya uang tetapi istriku ini ini masih mau tak nikah coba, sehingga dimuliakan istri kadang-kadang suami yang kaya sekali, yang kaya istrinya sama istri pandangannya beda ini perempuan mau tak nikah hanya pengen hartaku gak tak kasih gak bakal tak kasih bagaimana kalau berpikir seperti itu ya bisa jadi ini marahi wanita tapi di depan kamu ini benar seperti itu apakah sang istri mempunyai hak dari harta gonogini tersebut jawabnya jika ya memang jika tidak dapat diketahui berapa persen haknya secara pasti maka istri berhak dengan berhak dengan cara suluh atau saling menghibahkan itu suluhnya gimana didamai istilahnya atau dihibahkan atau diketahui haknya masing-masing kalau diketahui prosentasenya maka dibakai sesuai saham masing-masing masalah rambut palsu di zaman sekarang tampil bergaya dan keren menawan bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan memakai rambut tambahan rambut palsu cara menggunakannya pun mirip seperti memakai topi yaitu cukup dengan meletakkannya diatas kepala pertanyaan bagaimana hukum memakai rambut palsu bagi laki-laki dan perempuan apakah termasuk kategori larangan seperti larangan menyambung rambut atau tidak jawabnya ya termasuk seperti larangan menyambung rambut padahal hukum menyambung rambut sama saja mengasih rambut palsu itu maka bagi laki-laki hukumnya haram secara mutlak laki-laki itu tidak usah menyambung-nyambung rambutnya kalau botak ditunjukkan botaknya inilah aku jenderal botak ditunjukkan guncaknya sini jenderal botak tidak laku wibawah di kubur itu anak-anak ada ular namanya suja al-akro ular botak wibawah ketakutan itu ahli kubur sama itu nanti laki-laki ini harus apa itu pede nanti percaya diri dia tidak percaya diri terus pakai rambut palsu pakai hal apa ini laki-laki begitu semakin banyak luka di wajahnya maka itu semakin nampak laki-lakinya kemudian laki-laki hukumnya haram secara mutlak ada pun bagi wanita di perinci apabila dengan rambut manusia maka hukumnya haram secara mutlak tidak boleh rambut manusia rambut asli apabila dengan selain rambut manusia plastik atau dengan benang seperti rambut sintetis atau perkara suci yang lain ini kalau perkara najis juga tidak boleh maka menjadi boleh tetapi apabila ada izin suami tetapi apabila ada izin dari suami kenapa seorang wanita ini izin suami izin suami yang sudah nikah jadi begini kalau wanita tidak dapat izin suami kok berdandan itu dandan untuk siapa orang suaminya tidak senang aneh kan bahaya itu khikmahnya begitu tapi kalau suami mengizini berarti suami senang ini menjadikan suami tambah senang tambah cinta ya bagus itu tapi dia tidak dapat izin suami berduan dan habis-habisan loh kamu dandan untuk siapa dandannya seorang wanita yang sudah mempunyai suami itu untuk suaminya bukan untuk orang lain itu ikomah orang yang sholat sendiri bagaimana hukum ikomah untuk orang yang sholat sendirian ini disunnahkan sholatnya orang yang digigit lintah ada seseorang yang sedang sholat tanpa ia sadiri ada seekor lintah yang menggigitnya kemudian setelah selesai sholat ia baru tahu bagaimana hukum sholat orang tersebut kalau lintahnya masih hidup maka sholatnya tetap sah Allahumma rahim oh sayyidina muhammad allah maka sayyidina muhammad allah makasal oh oh allah allah alih bayna glubi oh oh sayyidina muhammad allah man anksur oh sayyidina oh mad Allah wa'aisu surat anusra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.